Hai, halo semuanya, ai-ai aku, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Baik yang di kubu halu, kubu kajol, kubu kepo Kayaknya miring kameranya sebentar ya Oke, malam ini kita akan reading apa nih? Temanya adalah Perasaan dia terhadap kamu Dan perasaan dia terhadap yang satunya Jadi readingan ini hanya berlaku untuk yang sedang terbelit, terlibat, cinta, segitiga Yang tidak terbelit dan terlibat, cinta, segitiga Skip saja Oke, putus Seperti biasa Sebelum reading, kita Ritual candle dulu Oke, malam ini kita ritual candlenya sinamon ya Kayu manis Supaya dapat energi yang manis-manis aja buat kalian Seperti biasa, tarik nafas dalam-dalam tiga kali Silahkan afirmasikan hal-hal positif buat kalian semua Kalau yang tiba-tiba tertidur, gak apa-apa, lanjut, tidur aja Nontonnya bisa besok-besok Oke, kita mulai Tarik nafas dalam-dalam tiga kali Tahan tiga detik Buang tiga detik dari mulut Kita lakukan tiga kali, oke Mulai ya Semoga apapun yang kalian afirmasikan Terutama untuk yang memang Berniat healing Kalian mendapatkan energi healing tersebut Oke, kita gak ngecek energi kalian dan dia dulu ya Kita langsung masuk ke ininya Nanti energinya terakhir pas kita lihat perasaan masing-masingnya Oke, paling aku ngecek energi kalian aja Seperti biasa, aku mau disclaimer dulu Bahwa readingan ini bersifat fun reading General reading Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet Bisa juga tidak risonet Bisa juga vice versa Atau terbolak-balik Antara energi kamu Atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini Jadi, jika memang dirasa risonet Bacaannya cocok Tapi jika tidak risonet Bacaannya tidak cocok Jangan dipaksakan Karena ini energi general Kolektif Banyak orang Bisa aja 99% risonet Atau sepenggal-sepenggalnya Buat kalian yang ingin personal reading Kalian bisa hubungi kontak person aku Atau nomor WA-ku Yang ada di bawah video ini Di kolom deskripsi Deskripsi Aduh Energinya kok gini Mau jatuh Nyangkut Ngambang Banyak energi feminim Yang nonton saat ini Buat kalian yang ketinggalan readingan Kalian bisa Cek di kolom playlist Atau kalian ubok-ubok aja Itu channel aku Kalian siapa tau Ada readingan yang temanya Ketarik sama cerita kalian Atau kisah kalian Atau kalian cuman sekedar ingin berhaluri Ia dengan tema-tema tersebut Monggo Banyak hubungan yang sudah berakhir Atau berjedah Atau berjarak Bentar ya Aku masih cari tiga kartu lagi Oke Wow Energinya disini ada House Hubungan memang mungkin banyak yang berdeling Dengan hubungan yang sudah terikat Ikatan rumah tangga Ini kalau Aku cerita sedikit Kalau cerita judulnya tentang Perasaan kamu dengan yang satunya Jadi yang satunya ini belum diketahui ya Dalam artian Apakah dia pasangannya Atau dia selingkuhannya Apakah kamu orang ketiganya Atau kamu justru yang orang pertamanya Kamu yang tau posisi kamu Jadi Kita hanya ngecek perasaan dia ke kamu Dan yang satunya Yang satunya Tergantung kondisi kalian masing-masing Nanti next kita akan reading Jika kamu yang sebagai orang ketiga Baru kita baca lebih deep lagi Oke Kali ini aku generalnya adalah Gak tau posisi kamu orang ketiganya Atau orang utamanya Yang penting dia ada yang satunya Oke Ya Jelas disini energinya house ya Disini ada Cancer Scorpio Pisces ya Disini juga bisa aku katakan hubungan Banyak yang mungkin sudah berumah tangga Atau memang hubungan kalian berumah tangga Atau salah satu dari kalian Atau kedua belah pihak Sudah sama-sama Memiliki keluarga Yang aku lihat energi utamanya ya Yang terjadi saat ini adalah Hubungan ini adalah hubungan yang menyakitkan Hubungan yang penuh dengan cambuk Pembelajaran Ya Penolakan-penolakan tentang Arti Kehidupan Tentang arti hadirnya dia Ya Tentang apa yang kamu jalanin ya Walaupun mungkin Banyak diantara kalian yang tahu Bahwa Awalnya ini sudah diketahui Tapi akhirnya terjerat Masuk ke dalam Situasi ini Dan berujung pada Whip Ya Sakit Seperti dicambuk Sakitnya itu bukan Kalau yang ditepok Dipukulnya Sakit gitu kan Ilang Ya Paling bekasnya dikit Kalau cambuk itu Sampai Mendarah daging Lengket di kulit So Itu yang kalian rasakan Sadis Mami Kalau sudah menggambarkan Tentang yang sakit-sakit Ya Ada demun Hubungan memang dirahasiakan Kalau kulihat Ya kan saat ini Kalau kulihat Ada banyak yang tidak Sedang bersama Dalam artian Mungkin Saat ini kalian Kehilangan dia Kontaknya Lost contact Ya Tidak berkomunikasi Tidak terkoneksi Ada yang sembunyi Ada yang hiding Ada yang mengghosting Ini jelas hubungan yang dirahasiakan Entah dia yang merahasiakan Hubungan dengan yang disana Atau dengan kamu Ya Kenapa di ruangan aku Ada lalat Satu Aku lagi serius Lalat sana Ya Kemudian disini Hubungan yang terlihat Adalah Sip Hubungan yang Cuma numpang singgah Numpang singgah Di satu dermaga Atau Dia punya banyak dermaga Seperti kapal Bisa kesini 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 Dan hubungan ini Juga banyak hubungan Yang singkat Kalau aku lihat Ya Ada yang LDR ya Berjarak banyak disini Hubungan ini adalah hubungan bebas Kalau aku lihat Ya Menginginkan adanya kebebasan Itu yang membuat kamu senang dengan energi dia Mungkin karena tadi Ketika Mengalami ya Manusia Siapapun posisinya Maskulin Feminim Kalau sudah namanya yang bebas-bebas Itu kan asik Seperti itu Ya Tapi yang jelas disini Kuat sekali Yang sudah terjadi adalah Sakit Gak bisa ketemu dengan seseorang Masih mencari Gak banyak Tapi ada juga Yang sedang di situasi ini Sedang dijalanin Hubungan yang dirahasiakan Hubungan yang bisa dikatakan Ya Gak punya Apa ya Gak punya sesuatu Yang bisa diharapkan ke depannya Jadi kalau mau jalan Ya jalan aja Berlayar Belayar aja Belum tahu Kemana tujuannya Mungkin bisa nyinggah kesini Nyinggah kesono Nyinggah kemanapun juga Ya Disini banyak energi feminim Kalau aku lihat Ada Woman disini Kalau bukan kamu Energinya feminim It means ada orang ketiga Yang Ya feminim juga Tapi Kadang-kadang Pihak ketiga juga tergantung ya Belum tentu juga Tentang Lawan jenis Bisa juga Mother figure Mungkin ada yang Tidak dapat restu Dari orang tua Juga bisa Tapi gak banyak Hmm Sorry Ini tadi Apa ya Ini tadi apa ya Enkar Ya Hubungannya penuh dengan beban Berat Walaupun Menancap Di dalam hati Sangat dalam Sampai sekarang Kita belajar Filosofi Pribahasa Dari gambar ya Jadi kayak Hubungan ini berat Sebenarnya Ya Cuman seberat apapun Kayak kamu Ataupun dia Mampu menahan Beban itu Contoh Ya Kayak kapal Itu kalau ditancapin Jangkar Bayangin jangkar Itu cuma kecil Doang paling seberapa sih Dibandingkan Bodi kapal tadi Berat Berat banget Tapi dia bisa menahan Ya Bisa menahan Kapal yang sebesar itu Ini ada situasi Yang Kamu rasakan Kemarin Ya Yang terjadi Adalah apa Terbawa suasana Terbawa arus Dalam hubungan ini Kecewa Sedih Ekspektasi Terlalu berlebih Ya Akhirnya terkurung Akhirnya hubungan berakhir Terkurung dengan Imajinasi sendiri Harapan-harapan yang Sebenarnya Gak perlu kamu Berandai-andai Mungkin Banyak diantara kalian Yang sudah tahu Ini Ini ujungnya Akan seperti apa Koneksi ini Akan berakhir Seperti apa Atau berlangsung Seperti apa Tapi Karena tadi Ada energi Mungkin merasa Hope Wish Ngeyel Ya Gak tahu lah Beda tipis kali Ngeyel sama Doa ya Beda tipisnya Kenapa Kamu berharap Someday Gak apa-apa lah Jalanin aja dulu Ya Iseng-iseng Mengisi kekosongan Akhirnya dari iseng-iseng Jatuh hati Sayang Ya Mengisi kekosongan Janji-janji pun Akhirnya diucapkan Akhirnya berharap Gak apa-apalah Suatu saat mungkin Dia akan setia Sama aku Suatu saat mungkin Dia akan meninggalkan Yang disana demi aku Suatu saat Bla 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 Me 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 Panjang ceritanya Hati sudah dalam Sudah sanja Sudah terlanjur Sayang Ya Akhirnya Menuntut Karena disini Yang aku lihat Terjadi penuntutan Ya Tuntut Menuntut Selalu terjadi Kapan sih Kamu mau realisasikan Janji kamu Kapan sih kamu bisa Memberikan waktu Lebih dari aku Ke aku Daripada yang lain Kalau yang sudah tahu Kalau yang gak tahu Kenapa sih kamu Kalau datang sama aku Seperti ketakutan Seperti kayak Ada yang kamu sembunyikan Atau kayak Ngumpet-ngumpet Gitu Atau yang memang Yang sudah sama-sama tahu Ya sudah Merasa Kekurangan waktu Kekurangan perhatian Yang awalnya Sadar Kondisinya seperti itu Tapi lama-lama Ngelunjak Ini ada hubungan Yang lunjak Kalau aku bilang Kenapa Hubungan yang bisa dikatakan Salah satu pihak Gak tahu diri Sudah tahu Terlebel Terbelit Terlibat Lidah aku Terbelit Terlibat Situasi yang Seperti ini Ya Tapi Mau Nyebur So ya sudah Nikmatin Banyak juga Yang hubungannya On-off Disini Namun Tapi Yang aku lihat Hubungan ini Kedepannya Ini banyak yang sekarang Yang sedang terjadi Aku lihat disini Ada hubungan yang bisa juga Akan Mulai lagi Akan diawali lagi Ya Mungkin juga disini Ada faktor anak Entah kalian sama Dia sudah memiliki anak Kalau yang sudah berpasangan Sudah berkeluarga Jelas mungkin sudah punya anak Atau ada yang mungkin Gara-gara Gak punya-punya anak Akhirnya dia Selingkuh Ya Atau memang Kamu berhadapan Dengan dia Yang terlalu Kekanak-anakan Cuman disini Energinya Kalau aku lihat Selalu on-off Ada yang dimulai lagi Nanti berakhir lagi Nanti mulai lagi Berakhir lagi Selalu seperti itu Ya Hubungan yang selalu terjadi Percekcokan Tadi Seperti aku bilang Tuntut-menuntut terjadi Perang mulut Selalu terjadi Ya Dan disini Tentang harapan-harapan Tentang merasa Bersalah Tentang merasa Ingin berubah Atau yang lain-lainnya Sehingga Ujung-ujungnya Salah satu pihak Ingin mengalah Mengalah Tetap ingin bersama Tetap ingin terus Dalam hubungan ini Gak apa-apa Walaupun dirahasiakan Walaupun disembunyikan Ya Tapi tetap Ingin punya komunikasi Yang intens Ya Konsisten Tetap bersama-sama Karena apa Sangking bucinnya tadi Akhirnya menutup mata Itu Ya Ini hampir semua Zodiac ada Kalau aku lihat Aku cek ulang ya Siapa tahu ada yang kelewat Jadi gak perlu aku sebutin Tapi paling banyak disini Adalah Water sign Ya Cancer Scorpio Pisces Paling kuat energinya Kemudian ada Earth sign Ada Sorry Virgo Taurus Capricorn Itu yang Paling dominan Ya Yang lainnya juga ada Semua masuk Tapi tidak terlalu Sedominan yang Enam tadi Banyak perbedaan juga Disini ya Kalau aku lihat Perbedaan usia Perbedaan Suku Ada juga yang bangsa Bahkan Ya Ada yang Warna kulit Biasa sama suku Biasanya beda juga Warna kulit Banyak juga yang Berbeda agama Ya Kita lihat Koneksinya Sama kamu Seperti apa Aku lihat disini Ada situasi Kayak Ini orang gampang Berbagi Ya Ke kamu ngabarin Ke yang satu Juga ngabarin Dia punya dua surat Dalam diri dia Oke Disini ada Page of One Aries Leo Sagittarius Kemudian ada Three of Swords Situasi third party Ten of One Beban Beban The Lovers Cinta Gemini Gemini Libra Aquarius Aries Leo Sagittarius Kemudian ada Five of One Konflik Batin Strength Power Leo Ya Aku lihat disini Aku lihat disini Sebenarnya Kalau Kalau Dari Yang terlihat Dari kartu-kartu ini Aku gak tau Seharusnya kalian bisa Melepaskan energi ini Karena aku lihat disini Jalan aja Jalan aja tergopoh-gopoh Terpapah-papah Ini ibaratnya kalian Energi kalian Saat ini Banyak yang sedang healing Banyak yang sedang ingin Menyembuhkan luka batin kalian Kalau aku lihat disini Memang hubungannya Diawali dengan Sesuatu yang sebenarnya Tidak direncanakan Banyak Hampir 80% disini Adalah hubungan yang Sengaja Eh tidak sengaja Hubungan yang tidak direncanakan Terjadi begitu aja Akhirnya Mendarah daging Dalam rasa itu Ya Entah walaupun kalian sudah tahu Dia punya seseorang Di luar sana Ataupun tidak Tapi yang jelas Sebenarnya kamu tahu Berjalannya waktu Hubungan ini Akhirnya benar-benar Seperti yang kamu takutkan Ya Ini ada energi Coba-coba Kalau aku lihat Hei Kalian pikir apa ini Jackpot Kayak coba-coba Gak apa-apalah Dicoba aja dulu Siapa tahu Dapat jackpot Dia pisah Sama yang disana Siapa tahu Dapat jackpot Aku memberikan yang terbaik Dia luluhnya sama aku Dia melepaskan yang disana Coba aja deh Siapa tahu Nanti ke paranormal Dia klepek-lepeknya Sama aku Ini yang aku lihat Sedikit lucu Tapi Naif ya Kalau aku bisa katakan Lebih kepada Kalian terlalu berani Ngambil satu sikap Ketika kalian Kalian Yang sadar Bahwa dia memang Sudah punya orang lain Entah ini masih Sekedar pacaran Ataupun pasangan benarnya Ya Akhirnya apa Harapan-harapan Yang kamu inginkan tadi Tidak berjalan lancar Kamu terbebani Dengan keinginan-keinginan kamu Kamu terbebani Dengan harapan-harapan Yang sudah Kalian rencanakan Sama-sama Ya Sudah punya jurnal Sudah punya scripting Sudah punya Planning Atau bahkan Sudah ada yang prewet Atau bahkan Sudah ada rencana Macam-macam Tapi yang terjadi adalah Dia meninggalkan kamu Untuk yang Satunya Seperti itu Ya Hubungan Hubungan gak bisa dipungkirin Ini hubungan Luar biasa Apa luar binasa Luar biasa Bergairah Kalau aku lihat Ya Walaupun sebenarnya Kadang-kadang mungkin Ada yang sadar Bahwa hubungan ini Hanya hubungan Hevan semata Ya Ada hubungan Yang dilandasin Dengan Sesuatu yang Tidak bisa Bertumbuh Dan berkembang Karena Kenapa Ada Gambar Pohon Yang ada Di tanah gersang Ya Awalnya Pernah subur Pohon ini Kan bisa sampai besar Berarti pernah subur Tapi kenapa Tidak dipupuk Tidak dirawat Tidak dijaga Dengan baik Akhirnya mengering Gersang Itu Atau Ya Memang disini ada hubungan Yang memang Awalnya sangat Menggebu-gebu Tapi pada akhirnya Terjadi kebosanan Kenapa Hubungan yang hanya Memikirkan Napsu Aica Ini ada gambar Lobang V Ya Simbol agak sedikit Vulgar Hubungan yang Cuman memikirkan Gairah Sesaat Tapi Lukanya Sampai hari ini Hubungan terlalu Banyak Mengalah Kamu Paham Mungkin Dengan keadaan Situasi dia Kamu banyak Mengalah Tapi akhirnya Emosi kamu Pada Pada satu titik Melunjak Kayak Bom waktu Yang tadi Kamu pendam 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 Lama-lama Der Membludak Akhirnya sakit Sendiri Terlepas Apa yang aku sudah Sampaikan Pedih-pedih Pedihnya Tajam-tajam Tajamnya Tapi Kok ya Sampai hari ini Masih aja Masih aja Tetap berharap Masih bisa Meluluhkan Lagi Hati dia Atau Memang Ada cinta Yang sangat Tulus dari diri Kamu Bahwa kamu Ngerasa Ada power Antara kamu Dengan dia Ada ikatan batin Antara kamu Dengan dia Cuma ini Hanya masalah Define timing Mungkin Masih belum Waktunya Jadi Kalian ada Yang Memperpanjang Durasi Waktu Ya Mungkin Kemarin Aduh Aku kasih jeda Waktu deh Kalau Dalam Satu Tahun Ini Dia Tidak berubah Gini Aku Tinggalin Tapi Akhirnya Kamu Kembali Ke Statement Awal Waktunya Diperpanjang Lagi deh Ya Siapa Tahu Dia Masih Bisa Berubah Besar Sekali Kartu Kartunya Tentang Harapan Harapan Yang Masih Tumbuh Dan Segar Di Dalam Ingatan Kalian Itu Ai Ya Ini Banyak Yang Masih Berjalan Juga Hubungannya Tapi Seperti Kayak Tanpa Kejelasan Hubungan Yang Kayak Bisa Dikatakan Penuh Dengan Ketidak Pastian Tanpa Kejelasan Even Ada yang Berjedah Berpisah Sudah Lama Ya Tapi Masih Saling Intip-intipan Masih Saling Stalking-stalkingan Itu So Yang Terjadi Adalah Kamu Benar-benar Pingin Healing Disini Pingin Melepaskan Mungkin Bukan Pingin Melepaskan Orang Itu Tapi Kamu Ingin Melepaskan Energinya Saja Dalam Artian Dia Pingin Kamu Kenang Dia Pingin Tetap Kamu Tunggu Dia Memang Pingin Tetap Di dalam Hati Kamu Tapi Kamu Healing Supaya Gimana Caranya Nggak Menderita Banget Banget Mungkin Mungkin Ada Yang Beberapa Di Antara Kalian Lagi Berpikir Bahwa Apa Ya Kayak Gini Ya udah Nggak Apalah Kalaupun Masih Belum Ketemu Belum Ada Kejelasan Anggap Aja Dia Lagi Keluar Kota Misalnya Anggap Aja Dia Lagi Kerja Di Luar Negeri Kerja Kapal Di Lautan Mungkin Dia Datang Nanti Setahun Dua Tahun Lagi Atau Itu Yang Aku Lihat Jadi Sambil Kalian Menikmati Kebahagiaan Kalian Diri Kalian Lebih Kepada Itu Bukan Kalian Mau Healing Lepas Dari Orangnya Tapi Lepas Dari Penderitaannya Kalian Tetap Ingin Mengenang Dia Kalian Tetap Ingin Merasakan Bahwa Pernah Ada Seseorang Yang Memberikan Sesuatu Yang Indah Dalam Kehidupan Kalian Aku Mau Cek Energi Kalian Kalian Dulu Gak Mau Jatuh Ai Ai Oke Energi Kalian Disini Ada Get Some Exercise As Your Body Become Stronger You Begin To Feel Stronger In All Ways Mungkin Banyak Diantara Kalian Disini Yang Lagi Banyak Melakukan Hobi Hobi Kalian Exercise Untuk Menghilangkan Kejenuhan Atau Mengalihkan Perhatian Ingatan Kalian Terhadap Seseorang Energi Kalian Lagi Banyak Seperti Pingin Melakukan Hal Hal Yang Diluar Kebiasaannya Atau Hal Ekstrim Nih Kalau Aku Lihat Lagi Banyak Pada Melakukan Pengalihan Si Poin Ya Pengalihan Supaya Gak Terlalu Ingat Sama Dia Karena Ini Kayak Kamu Ingin Menghilangkan Sedikit Energi Dia Oke Disini Ada Connect With Nature Beberapa Diantara Kalian Mungkin Melakukan Rejuvenation Atau Rejuvenation And Inspired By Spending Time Outdoor Lagi Banyak Yang Mengalihkan Kayak Kartu Kalian Ini Benar Benar Ini Lagi Mencoba Healing Dengan Cara Keluar Dari Satu Zona Yang Tidak Nyaman Lagi Dalam Diri Kalian Lagi Banyak Melakukan Hal Hal Yang Berbau Mungkin Ngumpul Sama Teman Teman Outdoor Keluar Atau Mungkin Ada Yang Suka Hacking Suka Kalau Para Wanita Mungkin Melakukan Rejuvenation Peremajaan Mempercantik Diri Lagi Membuat Shiny Diri Kalian Inner Power Dalam Diri Kalian Aku Suka Lihat Energi Kalian Tau Caranya Mulai Pelan Pelan Menyembuhkan Luka Dengan Kesibukan Dan Hobi Kalian Kemudian Ada Spring Your Desire Fully Manifest As The Flower Begin To Blump Spring Aku Nggak Tau Ini Sepertinya Kan ada Yang Datang Atau Ada Yang Terjadi Entah Ini Kabar Berita Atau Apalah Nanti Di Saat Spring Spring Itu Musim Apa Kalian Coba Cek Di Google Spring Indonesia Di Bulan Apa Karena Kalau Ini Kartu Patokannya Kartu Barat Atau Eropa Spring Nya Mereka Di Bulan Apa Misalnya Nah Spring Nya Kita Disini Bulan Apa Kalau Tidak Ada Spring Berarti Menuju Perbatasan Ya Karena Kita Cuman Punya Dua Season Panas Dan Dingin Jadi Kalian Harus Bisa Memahami Bahwa Ada Sesuatu Yang Akan Datang Di Season Spring Buat Kalian Semua Atau Ada Penantian Yang Kalian Tunggu Yang Terjadi Di Saat Spring Disini Ada Energy Let Go Waktunya Melepaskan Air Ya As You Surrender The Need To Control Your Relax Energy Rapidly Attract Your Ada Yang Disarankan Disini Belajar Untuk Menyerah Kepada Sesuatu Yang Terlalu Kuat Kalian Kontrol Ya Belajar Untuk Lebih Santai Menyikapi Apa Yang Datang Dan Pergi Belajar Untuk Welas Bahwa Ada Hal-hal Yang Datang Mungkin Tidak Semuanya Untuk Bisa Kita Miliki Belajar Tentang Bahwa Yang Datang Dan Pergi Pasti Memiliki Maknanya Tersendiri Kita Akan Cek Perasaan Dia Ke Kamu Kamu Sebelah Kiri Yang Satunya Sebelah Kanan Kita Pakai Kartu Deck Yang Sama Kita Cek Perasaannya Ke Kamu Dulu Energinya Ke Kamu Dulu Disini Ada Three Of Short Ada Energy Memang Dia Menghadirkan Situasi Third Party Dalam Diri Kamu Kemudian Disini Ada Six Of Short Energy Meninggalkan Banyak Sekali Mungkin Yang Meninggalkan Kalian Semua Yang Ada Disini Atau Kalau Yang Masih Bersama Hati-hati Mungkin Dia Mulai Merencanakan Untuk Meninggalkan Kalian Atau Yang Meninggalkan Untuk Orang Ketiga Juga Bisa Dan Sini Ada Seven Of Cup Saat Ini Kalau Aku Lihat Energinya Sedang Dihadapkan Dengan Situasi Pilihan Banyak Opsi Dalam Diri Dia Untuk Menentukan Sikap Itu Energinya Saat Ini Siapapun Dia Kita Lihat Perasaan Dia Kekamu Seperti Apa Perasaan Dia Kekamu Disini Ada Magician Banyak Rencana Banyak Planning Yang Sebenarnya Ingin Dia Lakukan Entah Kalian Masih Bersama Ataupun Tidak Kalau Tidak Mungkin Ini Kisah Kemarin Ya Aku Naikin Dikit Ya Ada Planning Ada Rencana Yang Ingin Dia Realisasikan Ke Kamu Atau Beberapa Masih Ingin Terkoneksi Sama Kamu Ingin Mulai Lagi Mengawali Lagi Satu Hubungannya Sama Kamu Ya Kemudian Ada Judgment Ada Karmic Relationship Terlihat Disini Ada Situasi Yang Harus Sepertinya Kayak Mau Tidak Mau Perasaan Dia Sadar Bahwa Hubungannya Sama Kamu Adalah Karmic Relationship Hubungan Karma Perasaannya Kekamu Kalau Aku Lihat Disini Kayak Dia Masih Sedikit Ragu Ragu Dia Masih Sedikit Kayak Agak Bimbang Dalam Artian Kayak Dia Gak Tau Kamu Sebenarnya Benar Soulmate Dia Twin Flam Dia Atau Bukan Kadang Kadang Dia Terheran Heran Sendiri Kenapa Ketika Dia Sudah Pingin Melepaskan Kamu Meninggalkan Kamu Tapi Kadang Kadang Dia Ada Babak Baru Yang Ingin Dia Lakukan Kepada Diri Kamu Ada Energi Gemini Libra Aquarius Ya Kemudian Ada Cancer Scorpio Pisces Ini Kalau Aku Lihat Seperti Pingin Minta Diberi Kesempatan Apapun Kesempatannya Kalau Kalian Sedang Bersama Mungkin Kesempatan Untuk Memperbaiki Kesempatan Untuk Menjelaskan Tapi Kalau Yang Sudah Tidak Bersama Mungkin Yaitu Ada Beberapa Di Reading Kemarin Kalau Yang Memang Masih Ketarik Energinya Mungkin Pingin Memulai Satu Lagi Kesempatan Diberi Kesempatan Lagi Untuk Bersama Kalian Itu Apalagi Perasaan Dia Ke Kamu Oke Disini Darius Leos Sagittarius Perasaannya Ke Kamu Nine Of One Perasaannya Kuat Ada Strength Di Atas Sini Masih suka Stalking Kamu Kalau Yang Tidak Bersama Yang Aku Lihat Terlepas Kalaupun Dia Mungkin Ada Beberapa Yang Ketahuan Sepertinya Akhirnya Mungkin Membuat Kamu Masih Marah Dan Dia Terlanjur Waktu Itu Malu Atau Merasa Di Posisi Yang Tidak Enak Akhirnya Ini Membuat Dia Tidak Berani Maju Maju Juga Ada Tapi Tanpa Kamu Sadari Perasaan Dia Dalam Diamnya Dia Ini Orang Masih Memperhatikan Kamu Ya Kalaupun Kalian Yang Masih Bersama Ya Dia Tetap Memperhatikan Kamu Ada Perasaan Yang Kuat Di Sini Ya Perasaannya Ke Kamu Seperti Apa Ada Four of Cup Sedih Sayang Kecewa Mungkin Beberapa Ada Yang Yang Ketahuan Disini Akhirnya Membuat Tadi Kalau Aku Lihat Membuat Ada Batasan Ada Jarak Atau Kalau Memang Dia Yang Posisinya Punya Pasangan Resmi Mungkin Ya Ada Situasi Sedih Atau Kecewa Tidak Bisa Menemu Menemu Bertemu Dulu Dengan Kalian Karena Memang Ingin Suasananya Adem Dulu Ingin Suasananya Tenang Dulu Jadi Mau Tidak Mau Dia Bisa Memantau Melihat Kalian Dari Kejauhan Tapi Kalau Yang Sudah Lama Tidak Bersama Ini Tentang Penyesalan Tapi Dia Tidak Berani Mengakui Kesalahan Hanya Bisa Melihat Dari Tempat Dia Berada Atau Dari Mana Dia Bisa Stalking Kalian Mana Satu Lagi Tidak Mau Jatuh Jatuh Perasaannya Kalian Oh Ada Dua Disini Ada Egg of Cup Kemudian Ada Four of Pentacles Perasaannya Yang Aku Lihat Disini Ke Kalian Ingin Datang Ingin Bertransformasi Ingin Mendatangi Kalian Lagi Ingin Bertemu Ini Jatuh Satu Bonus Ada Four of Pentacles Ingin Bermain Lagi Bukan Bermain Seperti Anak Anak Maksudnya Ingin Ketemu Lagi Ingin Mendekap Kamu Lagi Ingin Menggenggam Hati Kamu Lagi Ingin Balancing Lagi Sama Kamu Ingin Dimana Ada Dunia Hanya Ketika Bersama Kamu Tapi Aku Lihat Di Atas Ini Ada Hambatan Hambatan Ya Energi Secara Keseluruhan Perasaan Dia Kekamu The Lovers Gemini Ada Energi Disini Paling Kuat Ya Energi Water Sain Sama Air Sain Udara Ada The Lovers Ya Perasaannya Cinta Sama Kalian Memiliki Perasaan Yang Kuat Sama Kalian Entah Ini Dia Akan Buktikan Atau Dia Ini Action Atau Ya Memang Dia Benar-benar Hanya Memendam Itu Tapi Ada Cinta Di Dalam Hati Dia Terhadap Diri Kalian Kita Cek Perasaan Dia Terhadap Yang Satunya Siapapun Yang Satunya Itu Ya Kita Cek Energinya Dulu Oke Keluar Tiga Energinya Bersama Yang Satunya Disini Ada Four of Cup Ada Situasi Kekecewaan Juga Sama Disini Ada Kecewa Disini Ada Kecewa Apakah Memang Sudah Ketahuan Dari Kedua Belah Pihak Ya Three of Cup Ya Disini Memang Situasinya Dia Juga Menghadirkan Situasi Teparti Three of Cup Ya Dan Yang Disini Hanya Ingin Bersenang Senang Dan Disini Juga Ada Eight of Cup Ya Ingin Bertransformasi Juga Sama Yang Satunya Ya Ini Antara Dua Ya Antara Apakah Dia Mau Sama-sama Bertransformasi Tetap Ingin Menggenggam Kalian Berdua Atau Dia Justru Mau Meninggalkan Kalian Berdua Antara Kamu Dengan Yang Satunya Daripada Pusing Sama Kedua Orang Ini Mending Aku Tinggalkan Cari Yang Baru Ini Bisa Jadi Ini Jadi Bercabang Ada Kemungkinan Dua Disitu Tadi Kalau Cuma Satu Keluar Disini Kuat Karena Ada The Lovers Dia Ingin Bertransformasi Sama Kamu Tapi Disini Ada Dia Juga Memberikan Hal Yang Serupa Sama Yang Disana Ya Energinya Dia Juga Disini Seperti Ingin Meninggalkan Atau Justru Ingin Merangkul Dua Duanya Seperti Itu Hampir Balance Energi Kamu Dengan Yang Satunya Di Mata Dia So Ini Tinggal Masalah Waktu Aja Jadi Bisa Jadi Kalaupun Dia Pingin Jalan Dia Akan Jalan Dua Duanya Dia Mau Kamu Dan Yang Satunya Atau Kalau Memang Dia Ingin Melepaskan Ya Dia Nggak Mau Ambil Pusing Kalian Dua Dua Akan Ditinggal Dia Cari Orang Baru Gitu Ini Aku Pindahin Dulu Ya Gimana Si Ini Kartu The Lovers Ini Tadi Bahkan Yang Satunya Juga Ada Judgment Sih Lihat Ya Karmic Relationship Juga Menghadirkan Karmic Relationship Atau Jangan Jangan Mungkin Ya Apakah Sudah Nidikahin Dua Duanya Secara Diam Diam Salah Satunya Atau Ya Memang Memang Hubungan Yang Dia Hadirkan Kepada Yang Satunya Dan Kamu Memang Hubungan Karmic Ya Ada Takdir Yang Nggak Bisa Dia Lepaskan Akan Terbelit Antara Kamu Dengan Yang Satunya Hubungannya Masih Gitu Gitu Aja Mungkin Kalian Beberapa Waktu Kedepan Akan Flat Datar Dalam Artian Masih Nguntal Nguntal Sama Energi Itu Ya Kemudian Ada Isofenical Ada Situasi Kepada Yang Satunya Disini Kalau Aku Lihat Ya Ada Keinginan Ada Rencana Ada Planning Ini Sepertinya Banyak Hubungan Yang Sudah Ketahuan Kalau Aku Lihat Mata Rantainya Ya Seperti Yang Satunya Tapi Seperti Hanya Untuk Menyenangkan Aja Ada Five Of Sot Ada Sisi Manipulatif Apakah Dia Perasaannya Dengan Yang Satunya Hanya Berpura-pura Karena Ada Maksud Tertentu Ya Karena Ada Isofenical Mungkin Dia Ngerasa Bahwa Kalau Memang Ini Pasangan Resminya Mungkin Tentang Tanggung Jawab Gak Mau Melepaskan Kamu Tapi Juga Gak Mau Melepaskan Yang Disana Atau Yang Disana Lebih Banyak Memberi Support Ya Bahwa Dia Tahu Bahwa Bersama Yang Disana Banyak Peluang Yang Dia Dapatkan Jualnya Juga Banyak Sehingga Dia Tidak Mau Melepaskan Yang Disana Sementara Di Kamu Ada The Lovers Kita Lihat Sampai Kartu Terakhir Apakah Sama Yang Disana Dia Punya Kartu The Lovers Langsung Keluar Tiga Ada The Sun Ada Energy Blessing Mungkin beberapa Memang hubungannya Adalah hubungan Yang sudah Berpasangan Atau Berumah Tangga Ada faktor Anak Antara Mereka Yang Tidak Bisa Dilepaskan Makanya Walaupun Tetap Mau Bersama Kamu Dia Tetap Harus Menutupi Dan Berpura Pura Disana Makanya Tadi Di Kartunya Ada Letter Tetap Hubungan Harus Berjalan Ya Inginnya Berjalan Tapi Tetap Disembunyikan Ya Ada 4 of 1 Ini kuat Energinya Dia adalah Yang disana Itu adalah Pasangan Resminya Karena The 4 of 1 Ada hubungan Antara mereka Yang juga Tidak bisa Terlepas Satu sama Lain Karena Hubungan Yang bisa Dikatakan Ada tanggung jawab Ada hubungan Yang memang Sudah Benar-benar Tidak bisa Terlepas Dengan Satu Ikatan Atau Janji Atau Kontrak Ya Kontrak Nikah Bisa Atau Kontrak Apapun Hubungannya Sama Yang disana Juga Stabil Kalau aku Lihat Walaupun Sering Berantem Sering Marah-marahan Tapi Dia berupaya Untuk Mempertahankan Separah Apapun Hubungannya Atau Separah Apapun Masalah Yang Dia Hadapin Dia Berupaya Untuk Mempertahankan Mungkin Karena Ada Faktor Anak Ya Tapi Hubungannya Kalau aku Lihat Juga Bukan Mesra Mesra Banget Hampir Flat Atau Datar Ada hubungan Tapi Juga Ada Energi Yang Sebenarnya Gak Enak Ini Kuat Banyak Yang Sudah Ketahuan Satu Sama Lain Sehingga Ada Keributan Ada Yang Satu Nuntut Gini Akhirnya Dia Pusing Ada Energi Sudah Mau Tinggal Aja Atau Kalau Mau Yuk Dua Yang Satu Tetap Kondisinya Seperti Kemarin Yang Kamu Sudah Itu Dan Disini Ada Two Of One Perasaan Dia Energi Terkuatnya Kepada Orang Yang Disana Adalah Pertimbangan Beda Sama Kamu Yang Kartunya Adalah The Lovers Dia Sayang Sama Kamu Kalau Sama Yang Disana Ada Yang Harus Dia Pertahankan Karena Atas Dasar Alasan Tertentu Apapun Itu Ya Itu Dia Perbedaan Atau Perasaan Dia Ke Kamu Perasaan Dia Ke Yang Satunya Oke Kita Cek Zodiac Dia Itu Terkuatnya Zodiac Apa Aries Leo Sagittarius Libra Capricorn Gemini Gemini Lagi kuat Ada Scorpio Kita Lihat Inisial Nama Ada T Ada C Ada L Ada D Ada E Ada H Ya Ada N Ada A X X P R G Itu Inisial Inisial Nama Dan Bottom of The deck Ada Huruf B Kita Lihat Angka-angka Yang Terkoneksi Ada 6 1 30 15 22 23 23 23 13 Bottom of The deck Ada 11 Itu Kita baca Buku Kita tuh Baca Buku tuh Selalu sibuk Ke belakang Padahal ternyata Di depan Banyak yang Belum Kebaca Loh Oke Kita baca Halaman 9 Mungkin Mungkin Tuhan Hanya ingin Melihat Seberapa Keras Kamu Berjuang Dan Seberapa Besar Sabarmu Dalam Menghadapinya Tuh Jadikanlah Setiap Sukamu Adalah Syukur Dan Setiap Dukamu Adalah Sabar Ya Kemudian Jika Kesedihan Tidak Pernah Ada Maka Bahagia Akan Terasa Biasa Saja Kita Rapel Ada Tiga Halaman Kita Baca Ya Jika Ada Senyuman Paling Hebat Adalah Dia Yang Tetap Memilih Untuk Tersenyum Padahal Ada Air Mata Sudah Tidak Mampu Lagi Di Bendung Itu Dia Readingan Dan Buku Kita Malam Ini Oke Ai Ai Semua Aku rasa Readingannya Cukup Sampai Disini Tetap Bijak Dalam Menyikap Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Kita Ketemu Lagi Di Readingan Berikutnya Bye 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 Bye